Terus yang sudah dikirim keluar kemana saja Pak? Baru Jepang, Korea, Kazakhstan, terakhir Inggris, Spanyol Kalau Inggris itu kemarin permintaan bunga kering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pak Eko Buchenfield Channel yang membahas tentang budidaya bunga kertas Buchenfield Pada hari ini saya sedang berkunjung di kebun Buchenfield Punyanya Bang Daddy Atau lebih akrab Di kebun Aidi Buchenfield Disinilah tempatnya Tempatnya di kota Mempawah, Kalimantan Barat Dan inilah kebun punya Bang Daddy Sangat luas sekali Ikuti perjalanan saya di kebun Bang Daddy Aidi Buchenfield Nah itu dia orangnya lagi sibuk Menanam Buchenfield Pura-pura sibuk Halo Bang Daddy, bagaimana kabarnya? Kurang baik Kok kurang baik? Jangan terus? Oh iyalah sama di Jawa pun Di Jawa juga gitu ya? Iya di Jawa Jangan tapi ya enggak sesering disinilah Nah ini sering banget nih disini Cuacanya random Ngaruh sekali ya Pagi-pagi panas Tiba-tiba jam 9, jam 10 hujan Ya kayak gitu Agak repot juga untuk packing ya Iya karena kalau Buchenfield dikirim dalam keadaan basah Itu mudah busuk Terus sekali Harus keadaan benar-benar kering Ya pelanggan haram-alum lah kalau soal itu Kalau pelangganku sih udah pada ngerti gitu Tapi cuma kalau yang di marketplace tuh susah tuh Kalau di Shopee, Tokopedia Iya Yowes Kita kirim basah-basah Boleh banget Jangan pada deadline-nya mepet kan? Dengan sel Ini ceritanya lagi pindah pot ya? Pindah pot Karena di polybag kayaknya jelek lah Buat koleksi sendiri? Koleksi sendiri nih suka-suka aja nih Enggak Kolek doll Koleksi laku di doll Yalah Kolek doll Ada yang minat ngapain dia Lama-lama Itu mini Morphosa ya? Ah mini Formosa Oh mini Formosa Formosa ya sering Ada juga yang bilang SGA apa ya? Saya lupa Ini kan secara karakter itu kan mirip sama Purple Light Vox Tile Ya sama Bunganya sama Daunnya kurang lebih Cuma yang membedakan ini saiz bunganya aja dan yang kecil Eh kok gak salah kemarin yang cerita sama-sampean Apa ya? Kok gak salah kan jadi sini kan? SGA Mini SGA Mini ya? Lebih kecil lagi dari ini bang Lebih kecil lagi dari ini? Warnanya pun ungu Oh ungu lebih pekat ya Iya Yang baru lagi lah Sekarang kita udah puas sih Dengan OIS yang ada gitu Jadi yaudah lah Lagi pula Keluarnya update-an saya ini kan agak lambat nih Dari pada teman-teman yang lain Apalagi kewarna ori Nungguin segini ini 4 bulan Betul sekali Memang lebih lama Lebih lama Kalau yang orian Untuk yang di depan itu Itu buat indukan semua ya bang? Ini yang di dalam Ember-ember itu indukan Tapi itulah Collect gold Banyak juga Soalnya ada kemarin warna Varigata perak itu Waduh Ditawar 1,5 Jadi yaudah Sayang kok gak dilepas Udah gede itu selengan Apa itu namanya ID-nya? Varigata Tapi yang warna Tanggung itu Patch itu Guning bukan Oren bukan Mirip Adidas Joy Ah kayak Adidas Joy Adidas Joy tapi varigata Tapi varigata Itu yang di pondok sana Itu yang siap jual Iya Itu yang Sekarang Kayak kawan-kawan Saya ajak melihat Di pondok Bang Dedi Banyak sekali Tanaman sudah siap Digirim ke seluruh Nusantara Bahkan ke luar negeri juga Ini bang Dedi Wah Memang jos Pokoknya ada Kelas internasional Ini abang kayaknya Sudah pengiriman internasional Ya bang Iya Jadi Kalau untuk pengiriman internasional Pun gak terlalu Dikejar bener Karena Kenapa Kan kayaknya Lebih Ya Secara Omzetnya Kayaknya Lebih Lebih gede Cuma Izin ekspor Itu lama banget Tiga mingguan Itu izin ekspor Cuma Limit izin ekspor Itu 100 pohon Jadi misalkan Beli pertama Itu butuh waktu Tiga minggu atau Empat minggu baru Dikirim Kalau dia belinya Kurang di 100 pohon Misal 50 gitu Yang selanjutnya Itu gak perlu Izin ekspor Karena masih di Stok Seperti kreasi Kuota ya Pake kuota Padahal udah Udah PT kan Tapi tetap Masih Di batasi 100 doang Karena Join juga Dengan Diluar Komoditas Bougainville Terus Yang sudah Dikirim Keluar Kemana Saja Baru Jepang Korea Kazakhstan Terakhir Inggris Spanyol Kalau inggris Itu kemarin Permintaan Bunga kering Bunga Bougainville Kering Anu Media Enggak ada Media Bunga Kering Bougainville Kelopak Bunga Dikering Jadi Mereka Punya Tradisi Lempar Tabur Bunga Untuk Di acara Resepsi Pernikahan Jadi Butuh Bunga Kering Permintaannya Kemarin 30 Kilo Per Bulan Masih Enggak Bisa Memenuhi Susah Ya Ngumpulin 30 Kilo Kilo Kebun Paling Satu Kilo Enggak Cukup Tentu Sekalilah Bunga Tanya Besar Cuma Kita Gak Bisa Memenuhi Kecuali Mungkin Buat Kelompok Tani Jadi Dikumpulin Yang Ada Di Kecamatan Ini Untuk Karena Lumayan Banyak Juga Kalau Eko Kemarin Main Di Gang Flora Seluruh Gang Sayangnya Datangnya Kemarin Ini Sudah Selesai Penggusuran Kalau Sebelum Penggusuran Itu Ful Satu Biasa Itu Dempet Dempet Berdekatan Kebun Bogenville Tapi Mereka Main Imporan Juga Nggak Di Sana Nggak Itu Untuk Pasar Lokal Jadi Apa Jualnya Itu Tergantung Cangkau Yang Datang Nggak Kirim Oke Oke Abang Deddy Terima kasih Atas Waktunya Sudah Menerima Saya Di Kebun Tiga Kali Ini Perjuangan Dari Magelang Kemampawah Kalbar Oke Mas Deddy Semoga Sukses Selalu Oke Kawan Kawan Itulah Perjalanan Saya Di Kebun ID Bogenville Mempawah Kalbar Terima kasih Sudah Mengikuti Video Saya Semoga Apa yang Saya Bagikan Bisa Bermanfaat Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh